salam semua untuk pecinta batu akik jadi kali ini di agen agen batu ya bisa dikatakan agen paling besar lah ya ini rame banget nggak pernah sepi di sini itu perhatikan ini sangat-sangat besar tapi kalau di review semuanya ini bisa sampai 10 hari nggak habis makanya reviewnya sedikit-sedikit saja yang deket-deket saja dulu ini karena ke gudang agen paling besar ini besarnya berhektar-hektar teman-teman karena saking besarnya keliling seharian itu nggak bakal habis waktunya nah maka review yang deket-deket saja yang ada di sekitar ini salah satunya tadi terus ini juga ini lebih kayak mirip bulu merak sih tapi apakah ini bulu merak beneran mungkin lain nama ya tapi kalau dari karakter dari itunya mirip sekali dengan bulu merak kemungkinan juga bulu merak ya kalau nggak salah mungkin ada yang lebih paham kalau saya kurang paham ini bahannya itu banyak sekali nah ini bahkan ada yang sudah dibentuk bola perhatikan nih seratnya bagus banget dibentuk bola seperti ini serat dan juga karakternya bagus banget ini saya lupa nih nama batunya ini bahasa asingnya ini lupa ini nama batunya saya pernah denger ini batu ini cuma lupa namanya tapi kalau itu lebih ke bulu merak menyerupai bulu merak seratnya ini loh yang bikin nggak kuat nah ini ini bahkan karyawannya ini ada ratusan orang yang nata-nata bahkan pembelinya juga banyak banget selain karyawan pembelinya juga disini nggak pernah sepi saking ramainya nah kita coba review yang lainnya yang deket-deket saja teman-teman kita review batu yang nggak tahu ini kayak gini ini juga nggak tahu batu apa bentuknya sih totol-totol hitam putih hitam putih cuma nggak tahu ini jenis batu apa nah ini juga kurang paham juga ini banyak sekali batu-batu yang nggak tahu bahkan ini kayak ada tulisan alami ini juga kurang paham batunya ini batu apa ini kemungkinan kalau dibikin cincin bagus banget ya karena ini bentuknya halus banget nah kalau ini semua udah tahu lah ya ini masih keluarga kejubung kejubung kuat ataupun ada lumut-lumutnya ini rame banget loh pengunjungnya nanti kita sorot ini lumut kalau ini udah jelas semuanya udah tahu tuh kan pengunjungnya rame teman-teman nggak pernah sepi saking besarnya ini nah ini juga kurang paham ini jenisnya memang kali ini mau nge-review batu yang tidak tahu namanya kalau yang sudah umum kan ya udah biasa lah makanya ini nge-review yang nggak tahu nama-namanya salah satunya ya ini dan tadi nah ini berikutnya juga batu yang nggak tahu sekilas sih kalau dilihat dari itunya kayak batu-batu solar ya tapi kalau dibilang solar ini bukan solar sih ini juga mungkin ada yang lebih paham untuk jenis batunya cuma ini nggak ada kelap-kelapnya polos oh ya ini yang dibawa ini yang dibawa yang bahan-bahan ini saking banyaknya semua rak itu penuh dengan model-model buah itu yang unik-unik sekali nah ini juga bahan apa ya ini ini juga kurang paham nih bahannya namanya ini kayak cikotok kayak suci ya kalau yang tahu pandan suci mungkin kayak gini-gini juga kali ya untuk modelnya ini tapi dingin banget ini saking dinginnya ini malah mirip dengan batu giyok dinginnya itu mirip batu giyok nah ini yang atas banyak sekali ini lapis lazuli oh ya lapis lazuli ini bagus ini layak untuk direview karena bentuknya yang unik-unik selain bentuknya yang unik juga ini batu-batu yang di Indonesia ini dipandang sebelah mata tapi ini justru disini harganya lumayan mahal kemudian peminatnya juga banyak lapis lazuli ini kalau di Indonesia justru aja dipandang sebelah mata ini lapis lazuli nah kalau yang ini sudah tahu semuanya ini jenisnya untuk ini jenis lambrador perhatikan untuk klepnya full ya kalau kalau ibarat kalimaya ini sudah full jarong klepnya ataupun pelanginya nah reviewnya satu-satu saja ini karena saking banyaknya ini juga kurang paham ini halus batunya halus banget halus kemudian mulus mengkilap totol-totol cuma ini juga kurang paham ini cakep ini kalau dibikin akik dibikin cincin ini bagus kelihatan dari teksturnya halus sekali nah kemudian ini juga ini batu apa ini asli kristal sekali kristal bening kemudian biru nah birunya itu seperti biru-biru botol sprit kemudian ada pelangi-pelanginya atasnya nah ini unik sekali ini juga gak tahu jenis batu apa batunya ini benar-benar mengkilap kristal halus ini kalau dibikin cincin ini bagus-bagus jelas bagus banget kelihatan dari tekstur dan juga modelnya ini kalau dibikin cincin ini harganya mahal ini andai-andaikan di Indonesia ada jenis ini kemudian dibikin cincin ini pasti akan booming naik daun langsung nah kalau yang ini sudah paham lah ya ini jenis-jenis soleman cuma ini disini soleman-nya ini bentuknya dibikin-bikin seperti ini bukan dibikin akik tapi dibikin model seperti ini ini model apa? liontin ya ataupun hanya sekedar buat pajangan ruangan kalau ini liontin terlalu besar sih menurut saya ini hampir setelah pak tangan besarnya saya rasa sih hanya buat pajangan ruangan ya kan kemudian ditata di ruang tamu ataupun apa kemudian sekedar dipajang menurut saya sih itu ini kalau liontin juga berat banget kayaknya yang pakai keberatan terlalu besar ini soleman kita coba cari soleman yang lain ini banyak sekali untuk jenis-jenis soleman disini gak kalah bagusnya nah ini perhatikan untuk jenis-jenis soleman ini karena ini batu yang dianggap sepele juga tapi disini justru harganya juga ini hitungannya ini per disini loh ya ini hitungannya per gram loh bukan per biji main kiloan itu tuh enggak disini hitungannya semuanya per gram bisa dibayangin kan harganya berapa sebesar ini nih misalkan ini gak tau batu apa ini kayak batu kalsit sih ini berapa ini hampir sekitar setengah kilo bayangkan saja harganya berapa makanya saya disini gak nge-review harga karena hitungannya itu perkerat bukan satuan ataupun gelondongan jadi disini harga batu benar-benar stabil tidak pernah turun selalu stabil terus pengunjungnya juga selalu rame gak pernah selamat menikmati selamat menikmati